Berdasarkan ukuran UAN tersebut di atas, kami menuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa kuat maruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KHP pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana menetapkan supaya terdakwa dibemani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 Demikian tuntuan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemenar atas perbuatan terdakwa oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya perbuatan terdakwa mengaklukan hilangnya nyawa korban dan duka yang mendalam bagi keluarganya terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegah hukum berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Riki Rijal Wibo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibo dengan pidana penjara selama 8 tahun digurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nambah terdakwa perdi sambo SH, SIK, MH 4. Menetapkan supaya terdakwa dibobongan ini membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 Rp 5.000